Halo guys, balik lagi di channel gue, Winandis Rasa Channel Di video kali ini, gue pengen sharing ke kalian tentang Berapa sih biaya yang harus kalian spend, yang harus kalian keluarkan Untuk merawat sebuah mobil Nah kebetulan, si Soku, jadi Soku tuh mobil gue, namanya Soku Soku itu adalah mobil gue, jadi mobil gue ini adalah mobil Lio RS Keluaran tahun 2014 Nah kebetulan, mobil gue ini udah masuk ke dalam perawatan berkala Yang dimana masuk ke dalam kategori servis besar Jadi, gue mau sharing ke kalian Berapa sih biaya yang harus gue keluarin untuk merawat si Soku ini Termasuk, apa aja sih servis yang harus dilakukan Atau perawatan yang harus dilakukan untuk merawat mesinnya Nanti di akhir video, gue bakal sharing ke kalian juga Rincian biaya yang udah gue keluarin untuk perawatan kategori servis besar ya Untuk si Soku ini Oke, ini lagi di scan dulu nih ya Semua masalahnya tuh Sini kelihatan ya tuh Lagi di cek Nanti kita bakal lihat kenapa lampu sensor ABS itu nyala ya Masalahnya dimana Nah, untuk kasus khususnya di mobil gue ini Itu lagi ada masalah Sensor ABS-nya nyala guys Jadi ABS itu kepanjangnya dari anti-lock braking system Nah, jadi indikatornya itu nyala terus di speedometernya Ada yang bilang temen-temen gue yang pake mobilio juga Yang tahun awal-awal Ada yang bilang kalo ini memang udah penyakitnya mobilio Yang tahun awal-awal Gue gak tau ini Apakah Itu juga serupa di mobilio-mobilio kalian yang awal-awal Soalnya gini guys Kasus gue itu Dia tuh gak selalu nyala Jadi kadang-kadang kalo misalnya gue Start up mobil pagi-pagi Dalam kondisi mesin dingin Itu gak nyala Tapi kalo mobil udah mulai kondisi mesin udah mulai panas Nah, itu sensor ABS-nya sama itunya nyala Nah, gue gak tau ini kenapa Apa sensor ABS gue rusak Apa error Apa bagaimana guys Coba ya kalian bantu komen Ada yang udah ngalamin kejadian serupa Apakah bisa di-service atau bagaimana Oke guys, jadi tadi baru aja di-check Dan ternyata Ini ya Kalo sensor ABS tuh Gini nih Kalo mobilio tuh disini ya Modul ABS-nya Dan pasti cek tadi Kayaknya sih Modul ABS gue karam katanya Karam tuh artinya ada malfungsi Yang which means Rusak Tapi Ntar katanya Mau dibantu Dibongkar dulu Dibutsiin modul ABS-nya Semoga aja sih Masalahnya bisa solve ya Terjelek-jeleknya kalo misalnya Nanti setelah dibutsiin masih nyala Berarti modul ABS-nya ini harus diganti guys Dan Harganya tuh gak murah Harganya cukup mahal ya Kalo di bank resmi Harga barunya tuh kisaran Sekitar 10 juta Ya Second-nya pasti ya Masih mahal juga Di bawahnya itu Semoga aja guys Gak perlu ganti modul ABS Jadi ntar mau dibongkar dulu Ya Mau dibersihin Kita liat nanti lampunya masih nyala tau gak Oke guys Sebelum kita bongkar ini Kita mau ganti oli Tapi gak ganti oli aja Jadi kita lagi bongkar nih Semua sampe ke dalam-dalam mesinnya ya Kalian bisa liat tuh Motor banget Ini harus di Tunggap ya Albon plane sama harus di-plusing juga Motor banget Tuh Harusnya tuh kayak gini putih Ya Ini sampe hitam tuh Kalian liat ya Jadi nanti ini bakal dimasukin cairan Ya Bakal di-plusing Mesinnya bakal disegerin lagi Oke ini sebelum di-desiin semua Katanya mau disetel flash dulu tadi Jadi yang disetel ini ya mas ya Iya Seperti ini-nya semua ya Ada alatnya Oh ada alatnya Ini disetel balik ke Fabrikan apa gimana Setelannya Fabrikan ya Jasa tuh Berapa ribu Sekali sih mas Ya setiap tune up Oh setiap tune up Setiap service besar Oh Service besar tuh berapa lama 15 ribu lah ya Tune up Kalian disetel flash semua ya Nah ternyata Businya juga udah Abis nih guys Kalau kalian bisa liat nih Ini nih Dia tuh udah miring tuh Liat ya Sudah ngarata Permukaan nih Ini berarti tanda businya udah Abis Ini businya gue pake busi standar ya Rencananya bakal ganti ke busi yang iridium yang racing Oke Nah laluan udah dicek juga nih Ini namanya coil ignition ya guys ya Yang buat Apa Pengapian ya Ini kalian bisa liat Karetnya semua masih bagus Nah ada yang Angus atau tanda-tanda kebakar ya Empat-empatnya juga sama Semua masih bagus Ini mobil kilometer udah 80 ribu ya Coil ignitionnya masih bagus Ini guys mobil ini kalo dibuka Gasboardnya Tuh Dalamannya kayak gini tuh Besi Sama komponen-komponen Nukle serikat macam-macam Nggak ngepil lagi deh Kuyang liatnya Tuh Disitu ada Cerobong apa Nggak tau tuh AC kali mungkin ya Coba yang tau bisa komen ya Ini mobil Masalahnya AC-nya ya nggak sih ya Jadi katanya AC-nya sih Lagi mau dibutusin gitu Makanya Harus dibongkar semua Oke ini style clap-nya udah selesai Sekarang kita ini mau di Ini carbon clean ya mas ya Iya Jadi ini cara kerjanya gimana mas Ini dikasih obat dulu ya Iya ini cairan aja Kasih obat Terus nanti Cairannya tuh dimasukin ke Luang bakar Luang bakar ya Nah ini udah Siap Sekarang lagi masukin tuh Ke Masing-masing Masing-masing katuk Atau dimasukin cairannya guys Atau dibersihin Tadi kan udah di carbon nih guys Ya kan udah di carbon clean Obatnya udah di dalam Sekarang mau disedot lagi Tadi ini didiemin sekitar 10 menit ya Obatnya di dalam Kita lihat ya Oke bisa lihat ya Kopar banget Oke guys sebelum kita ganti oli-nya Gue pengen Sharing ke kalian oli yang gue pake ya Jadi kali ini gue pake Ini guys Gue pake armsoil Signature yang 5W30 Nah kenapa gue pilih oli ini Karena banyak yang bilang sih Armsoil tuh bagus ya Untuk performa juga bagus Untuk melumasi-mesin juga bagus Nah kenapa gue pilih yang 5W30 Karena mobil gue tahun ini tuh Kurang lebih usianya udah 7 tahun guys Which is Udah banyak komponen-komponen pas yang aus Jadi makanya gue pilih oli yang Agak kentalan Supaya dia melumasi Beda cerita kalo mobil kalian tuh Mobil baru atau mobil crash Kalian pake yang 0W20 Itu cukup guys Jadi kalo buat kalian yang mobilnya Usianya udah 5 tahun ke atas Gue salah aning kalian pake yang 5W30 Olinya bebas Kalian mau pake oli apa aja Karena itu gak terlalu encer Gak terlalu kental Sedeng-sedeng Gitu Nah By the way gue gak di sponsor ya guys Sama si armsoil ini Jadi gue tweet sharing aja ke kalian Supaya bisa jadi informasi Bisa jadi insight juga buat kalian ya Nah tadi ini Carbon cleannya udah Jadi carbon clean itu Dia membersihkan Ruang bakar guys Jadi obatnya dimasukin ke mesin Dia ngerontokin kotoran-kotoran yang ada di mesin ya Sampai ke ruang bakar Nah tadi Jadi carbon clean itu Tadi Didiemin selama 10 menit guys Udah gitu Disedot lagi Pake Alap tadi tuh Dimasukin Obatnya ditarik lagi Kalian tadi pasti udah liat ya Kotornya kayak apa Nah ini setelah ini Nanti oli nya bakal diganti Terus Habis itu Baru kita Perbaik Ngecek Modul ABS nya Semoga aja ya Modul ABS nya bisa diperbaikin Bisa diakalin disini Jadi Indikator sensor ABS nya tuh Nggak nyala lagi guys Guys Ini oli nya bakar banget Udah hitam Ini oli nya udah diganti Jadi Gue juga baru tau Bagusnya itu Olie nya di plus dulu Pake ini Jadi sebelum kita isi oli baru Kita plus dulu pake ini Plasing oil Kita masukin Terus Nanti Didiimin kurang lebih 10 menit Mobil nyalain Baru nanti dipuang lagi Pake oli yang baru Ini tujuannya Supaya ngebersihin Pulang mesin ya Supaya olie nya tuh Bersih Nanti kita lihat guys Nanti kita lihat guys Nah tadi businya kan lemah Misinya kita ganti juga sekalian Pake yang NGK Iridium guys Oke Ini isinya ada 4 ya Jadi kita ganti 44 nih Ini ganti busi supaya Pembakarannya lebih sempurna guys Karena yang Iridium ini Lebih bagus Pembakarannya apinya Ini busi kita ganti Terus oli kita ganti juga Ini bekas diplasingannya masih hitam ya Masih hitam loh guys Ampun dah Kalau nanti flushing Berarti kotor dah Masih kotor ya Gila guys Disini abis di flushing loh Masih hitam kayak kopi Izini abis diằng Masih hitam kit Nah kalau buat teman-teman yang pengen service mobil juga kalian bisa langsung datang ke bengkelnya namanya servo garage guys disitu ada kodavid sebagai salah satu honornya dan orangnya juga lama banget ya kalau kita ada bingung atau ada masalah sama mobil kalian langsung aja tanya-tanya sama dia guys kalian bisa konsultasi karena memang gue juga dapat recommended teman-teman gua kalau bengkel ini memang rekomensi buat perbaikan Nah untuk biayanya sendiri berapa sih yang udah gua keluarin untuk perawatan si soku ini nah pertama ya disini udah ada bonbonnya nih ya tuh kasih lihat ya ini udah ada bonbonnya gua baca ini Nah untuk olinya tuh gua beli 4 liter ya seliternya itu di harga 220.000 gue beli 4 liter jadi 880.000 cuman karena dia ada potongan diskon 20.000 jadi gua dapat di harga 860.000 ya guys ya gue belinya di cakra motor Nah buat kalian yang penasaran kalian langsung aja follow IG nya namanya cakra motor 11 disitu lagi ada promo ya oli ada potongan harga juga jadi lumayan worth it sih buat beli oli sekarang untuk perawatannya ya jadi kemarin itu kan di servo garage itu gua ada apa namanya treatment style clap terus ada carbon clean juga terus gua ada ganti busi ada flushing oil sama ganti filter oli ya nih satu-satu nih disini tune up carbon clean ke di servo garage itu kena 350.000 itu udah berikut sama style clap ya guys ya terus busi iridium gua beli satu set isi 4 ya kena 420.000 karena memang busi gua itu udah lama dan memang udah harus diganti guys seperti yang kalian lihat di footage video gua sebelumnya kalau arangnya itu udah tipis jadi memang udah umur udah pemakaian harus ganti terus karena kemarin waktu di setel ke lab dan kalian ngelihat juga kan kondisi mesin gua tuh kotor dalamannya jeroannya itu apa agak coklat gitu ya jadi gua harus flushing lagi nah untuk flushing ini ada olinya lagi sendiri namanya oli flushing itu gua kena 200.000 guys itu 4 liter nah kalau kita ganti oli itu harus paket juga ganti filter olinya guys kalau filter olinya sih murah ya disini sih 45.000 total gua kena 1.015.000 ya kalau digabungin sama oli tadi itu kena 1.875.000 guys ya nah nanti kalau kalian buat kalian yang mau servis ke servo garage ini gua bakal taruh alamatnya di kotak deskripsi jadi mungkin sekian dulu video gua tentang apa ya judulnya total biaya perawatan mesin ya gitu untuk servis besar kayak gitu kali mungkin itu aja bisa gua sharing thank you buat kalian semuanya udah nonton jangan lupa klik like comment dan subscribe dan mungkin di next video gua bakal ngelanjutin lagi project soku project modifikasi mungkin next video sih gua bakal bahas tentang grill carbon jadi grill si soku kalau kalian ngikutin soku kan tadinya tampilannya tuh mobil RS terus gua downgrade ke tipe E yang tipe E yang terbaru kan mobilio kan itu chrome sekarang gua force carbon nah nanti kalian bakal nonton hasilnya tuh seperti apa karena udah jadi sih gitu cuman gua belum pasang aja jadi thank you ya guys bantu subscribe like dan komen bantu share juga semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua bye bye selamat menikmati